Assalamualaikum guys ketemu lagi sama Bilkis Jangan lupa subscribe ya guys Assalamualaikum guys ketemu lagi sama Bilkis Jadi aku bakal ceritain Perjalanan aku nge youtube Sampai bisa dapet gajian pertama ini Jadi pertama buat channel itu Sekitar tahun 2016an Asal bikin aja gitu Kayak buat taro video kenang-kenangan doang Terus gak bikin konten apa-apa Gak tau kalo bisa dapet tweet Gitu loh guys Jadi pas tahun 2023 Hmm sebenernya sih Aku tuh sering liat gamers-gamers gitu Terus kayak daripada main game cuman buang-buang waktu Mending kayak dia gak sih manfaat lagi Jadi tahun 2023 itu aku mulai konten Game 6 bulan konten subscribe-nya udah seribu subscriber Termasuk cepet sih ya termasuk cepet sih Soalnya kayak ada yang kayak sampe satu tahun baru dapet seribu subscriber Itu pun seribu subscriber selama satu tahun itu gak kayak udah dapet duit gak kayak gitu doang Tapi ada tahap-tahapannya lagi Ini aku Alhamdulillah 6 bulan udah dapet seribu subscriber Yeay Terus kan kita konten lagi seperti biasa Berjalan dengan biasa Terus pas sembilan bulan aku nge-youtube ya sekitar gitu lah ya Dapet 4000 jam tayang 4000 jam tayang itu apa Jadi 4000 jam tayang itu kayak salah satu Apa ya Kayak salah satu syarat Kalau kamu itu mau jadi partner youtube gitu loh Jadi ya pertama seribu subscriber Kedua 4000 jam tayang Kalau kalian mau daftar jadi partner youtube Habis itu Karena seribu subscriber dan 4000 jam tayangnya itu kan Apa ya Syarat dasar Jadi kalau kalian udah penuhin itu semua Kalian bisa daftar jadi partner youtube Nah Habis aku dapetin 4000 jam tayang itu Aku langsung daftar jadi partner youtube kan Nah gak sampe satu hari guys Alhamdulillah Aku udah dimonetisasi Alhamdulillah gampang banget Soalnya kayak youtuber youtuber yang lain itu Sampe ada yang 8 bulan 9 bulan Baru dimonetisasi gitu loh guys Tapi monetisasi itu gak segampang yang kalian pikirkan Kayak cuman klik 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 Udah selesai Gak gitu dong Jadi kita tuh kayak harus Ya intinya harus teliti Terus juga harus bener-bener ngecek videonya Biar gak ada kesalahan Gak ada klaim hak cipta Dan gak ada masalah apapun di video itu Biar video kita tuh kayak bersih Biar bisa langsung dimonetisasi oleh youtube Gitu guys Sebenernya juga aku gak nyangka juga sih Kayak bisa ditransfer gitu sama youtube Padahal kan cuman kayak iseng iseng doang Ya karena main game Gak ada manfaatnya Buang-buang waktu Sayang matanya juga ya kan Ya mending direkam aja gitu Terus aku monetisasinya Kalau gak salah Tanggal 8 Bulan Mei 2023 Kayaknya Nah setelah dimonetisasi itu Belum selesai lagi Kita harus butuh Butuh Waktu Satu bulan Untuk kumpulin 10 dolar gitu loh guys Terus Aku gak tau 10 dolar itu dikemanain Ya intinya kita harus kumpulin dulu 10 dolar Mungkin salah satu syarat juga 10 dolar itu Nah kalau 10 dolarnya udah Udah kita Kita apa ya Kita penuhi syaratnya Nah Baru tuh kita dapet surat cinta Dari google adsense Aku dapetnya di bulan Juli Itu tuh mungkin pertanda Kalau Kita udah jadi partner youtube Mungkin guys itu tuh Surat cinta sama ada Beberapa data Yang dirahasiakan Untuk youtube Aku gitu Nah terus Dalam waktu 6 bulan Semenjak monetisasi Baru terkumpul 1.400.000 guys Selama 6 bulan itu Semenjak dimonetisasi Terus Habis itu Sebelum digajian juga Ada syaratnya gitu guys Jadi Uang kita itu harus mencapai 100 dolar Ya Mungkin 1.500.000 Tiga ratusan gitu Gak tau juga Nah terus Abis itu kita juga Harus ngumpulin syarat-syarat juga Biar duitnya bisa cair Harus ngisi formulir-formulir Dari Singapura Formulir Amerika Dan lain-lain lagi guys Dan Alhamdulillah guys Kerja keras aku Gak mengkhianati hasil Pada tanggal 22 Januari 2024 Dari transfer Dari gajian aku Yeay Seneng banget Tapi Itu semua Gak kayak cuman Sudah selesai Gak gitu ya Harus Berbulan-bulan Berminggu-minggu Berhari-hari Gitu Terus Abis Gitu kan Emang Ya Masa sih Kayak kita Dua tahun Nge-Youtube Gak pernah ada Pasti ada dong Aku pernah gak konten Berapa minggu Ya kayaknya Pernah deh Kalian pikir-pikir lagi Kayaknya aku pernah konten Berapa minggu Terus juga Waktu aku ngisi Formulir Singapura Sama Amerika Itu susah banget Guys Diisinya nyebelin Tau gak Jadi itu kayak Udah putus asa aja Gitu kok Gak mau-mau Udah dicoba ulang-ulang Udah dicek berulang-ulang Tetap gak mau Akhirnya kita Konsultasi Ke suatu gedung Yang mengurusin Masalah itu Dan akhirnya bisa Yeay Jadi udah deh Pas Itu terkumpul Akhirnya Duitnya itu cair Tapi cairnya Kalau gak salah Aku tuh cairnya Jam 12 Kayaknya 12 malam ya Terus Kekirimnya Itu jam 12 pagi Kayaknya sih gitu Terus itu juga Kekirimnya Setelah aku pulang sekolah Gitu loh guys Jadi kayak Seneng banget Pulang sekolah Abis capek-capek Langsung denger Di transfer sama youtube Kan Kayak gimana Gitu ya Gak Nah Jadi duitnya itu Pertama Aku bakal mau Beliin Buat beli kaca mata Anti radiasi Dulu guys Biar mata aku itu Sehat Ya mata Lebih berharga Dari semuanya lah ya Mata dulu Yang harus diutamain Karena kan Liat hp Cahayanya Terang banget Terus juga Gak baik Buat mata Jadi kita Beli kaca mata Anti radiasi Buat Melindungi mata kita Dari cahaya Gitu Oh iya Kalian juga Yang sering Main game Main game Pasti main gamenya Berjam-jam Terus juga Gak pake kaca mata Anti radiasi lah Terus juga Gak direkam Sayang banget Aku juga dulu Kayak gitu sih Pernah Tapi Karena Sering ngeliat Ngeliat gamers-gamers Kayak Kak Ani Contohnya Main game itu Sering direkam Terus juga Kita bisa main game Terus kalo direkam Di upload ke youtube Kalo Misalkan Kebetulan kita tuh Jadi kayak Aku sekarang ini Jadi kayak seneng banget Jadi kita main game itu Gak sia-sia Happinya dapet Hasilnya juga dapet Guys Gitu Jadi buat kalian Suka main game Gak apa-apa Upload aja Mau gamenya jelas Atau gak jelas Itu gak apa-apa Yang penting Kalian udah berusaha Semaksimal mungkin kalian Aku juga dulu Nge-upload Gak jelas banget Udah Udah cahayanya di bawah Banget Serem banget Di bawah muka aku Cahayanya Terus suaranya Ngadu sama suara game Gitu Ya namanya juga Baru nyoba ya kan Nanti kalo udah jalan lama 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 Mungkin kalian bisa Kalian juga harus sering nonton Kayak Cara ngedit-ngedit Video lah Inilah Inilah Tapi Gak boleh patah semangat Emang iya sih Kalo pertama Konten itu Yang nonton Mungkin paling banyak Lima orang Gitu Itu buat kadang Kita sendiri yang nonton Gitu Jadi gak Gak apa-apa Kalo kalian mau Kasarnya itu Kayak FYP Gitu Kalian harus Bikin kontennya Gak boleh males Setiap hari upload Terus Shotsnya Jangan lupa juga Di upload Biar Kalian tuh FYP Di youtube Gitu loh Guys Gitu Terus juga Kalian tuh harus Tiap hari upload Tiap detik Tiap menit Ya biar kalian Direkomendasikan oleh youtube Dan orang-orang jadi penasaran deh Mau nonton Video kalian Dan aku juga Kayaknya ada salah satu video Yang meledak Itu juga berkat kalian Semua Dan berkat Berdoa juga Itu ada Kalo gak salah Itu Top up Ini loh Yang judulnya itu nih Yang Kode rahasia Tokaboka Itu guys Itu kode rahasia Top up Tokaboka Yang belum nonton Silahkan nonton Udah 80 ribu Berapa yang ditonton deh Itu kayaknya Udah meledak banget Alhamdulillah 80 ribu Atau mungkin Udah 100 ribuan Guys Jadi kalian liat aja Ya guys Aku udah lupa nih Jarang liat juga Ternyata Gak nyangka Bisa sampai di titik ini Makasih ya Buat kalian semua Yang udah subscribe Yang udah nonton Yang udah nemenin Aku dari Subscribernya Cuman 67 175 Sampai Berapa sekarang 27 ribu 700 Kayaknya Kalo gak salah ya Guys ya Terima kasih banget Lope-lope Oh iya Kalian Pernah gak sih Nonton yang vlog aku Yang spesial Seribu itu Itu-itu Aku juga udah seneng banget loh guys Seribu subscriber itu Oh iya Yang waktu Akun Roblox Aku ke bandit Itu Sebenernya Aku udah males sih Nonton waktu itu Karena Game kesukaan aku itu Dulu Roblox Guys Karena Gampang banget Cara main ini Cuman Lompat Jalan Cari tower Obi gitu kan Tapi Ternyata Ke bandit Is jahat Eh Kehack 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 Jahat banget Yang ngehack Akun Roblox Aku Padahal Udah top up ya Walaupun Cuman sedikit Ya guys ya Nah terus Abis itu Sebenernya udah males Banget konten Karena Akun Roblox Kehack Siapa sih yang ngambil Terus Ya mau gimana lagi Masa mau ditinggalin aja Sayang Subscribenya Kalo gak salah itu Udah 67 subscriber Kayaknya Kayaknya Terus udah deh Jadinya pindah aja Ke Tokaboka Mau gak mau ya kan Ya Tokaboka Stumble Sakura Tokaboka Stumble Sakura Dan ternyata Rame nya di Tokaboka Guys Jadi Ya Lama-lama Aku jadi suka juga Sama Tokaboka Karena Emang karakternya lucu Terus juga aku Konten Tokaboka Terus Dan Rame Mungkin Kalian semua pada cerita Pada suka sama cerita Tokaboka Aku Dan Yaudah deh Sampai sekarang itu Tokaboka Terus Alhamdulillah ya guys Kalian semua suka Sama cerita Tokaboka Aku Dan Gak lama kemudian Ayah aku bikin channel Youtube Kayak games juga Dan Sementara lagi Mungkin kayaknya ada channel Baru yang terbit nih Doain aja ya guys ya Dan Ini aku lagi beli Buku gambar-gambar gitu Buat Channel baru yang terbit Mungkin ya Kalian tunggu aja nanti Oke Kalian tunggu aja Terus guys Em Karena aku kan sering Bikin drama gitu Udah bikin drama itu ya Dulu tuh Aku bikin drama Movie-movie gitu Kalian tau gak sih Kayak Film-film Bioskop Mungkin guys ya Kayak gitu lah Yang Buat kalian Yang mungkin Gak bisa nonton ke bioskop Kayak Malunya jauh lah Atau kendala apa Kalian bisa nonton di Youtube aku Tapi versi Tokaboka ya guys ya Banyak banget Kayak Yang aku inget tuh Ada judulnya Bawang merah Bawang putih Terus ada Yang Anak yatim Di asole pengusaha Pokoknya banyak banget guys Ada yang tertabrak Tertabrak Tiba-tiba menjadi kaya Banyak banget guys Movie-movie itu Kalau gak salah 30 menit itu Tapi salah satu cerita Yang aku suka Di Tokaboka Itu yang ini loh guys Yang Dokter Dokter Anak yang dibuang Itu adalah Ternyata dokter yang sukses Menurut aku itu Ceritanya bagus banget guys The best Itu cerita kesukaan aku Kalau cerita kesukaan kalian Apa nih Terus juga aku Kalau iseng-iseng Kalau kemana-kemana Itu bikin vlog Karena sayang juga Kalau Gak di vlog Nah guys Kalian tau gak sih Kalau kalian udah jadi Partner youtube itu Kalian tuh Merasa Kayak ngelakuin Apapun itu Kalau gak di videonya Merasa rugi Ya kayak Kalian itu lagi beli Baju baru mungkin Terus kalian gak Gak ngerekam itu Kayaknya rasanya Rugi banget Kalau gak ngerekam Ya padahal Cuma sekedar Beli baju doang Ya kan Tapi kan Kalau ada yang nonton Kayak 50-60 itu Juga Untung banget guys Kalau cuman kayak gitu Makanya kalian Kelobikan channel youtube Kayak kalian tuh Bakal mau Kayak Mungkin Ada acara keluarga Terus ada Pernikahan Kakak Atau adek Kalian mending Di vlogin aja deh Mau di upload Atau enggak Itu rusak nanti aja Gitu loh guys Jadi Semua hal yang Kita lakukan itu Bisa menjadi penghasilan Kita juga Seru banget Dan makasih juga Buat kalian Pokoknya aku mau bilang Makasih-makasih-makasih-makasih Makasih yang banyak Banget buat kalian Karena udah nonton Udah subscribe Udah like Dan semuanya itu Makasih banget Oke deh Aku ini lagi beli Mainan-mainan gitu Di toko mainan Dan aku udah mau pulang Sampai sini dulu videonya Lanjut ke video selanjutnya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Solo Alen Nabi Muhammad Lanjut ke video selanjutnya guys Tampilannya ada di depan Sampai sini dulu Bye bye See you next drama Bye bye Semangat kalian semua Yang lagi bikin channel youtube Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!